Intro Ingat, semakin banyak yang menjaga jarak, memakai masker dengan benar dan sering mencuci tangan dengan sabun, semakin cepat pandemi ini akan berlalu. Kita sekarang bergerak menuju masa AKB atau adaptasi kebiasaan baru, maka penting memahami apa artinya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, AKB merupakan proses bertahap yang tergantung pada situasi di daerah masing-masing. Menurut para ahli, situasi dapat berubah dengan cepat bila lebih banyak orang terkena COVID-19. Yang perlu kita pahami adalah AKB bukan berarti kembali ke kehidupan normal dan melakukan segala aktivitas sama seperti sebelum pandemi. Apa yang bisa Anda lakukan, utamanya tetap di rumah dan hanya keluar bila memang benar-benar perlu. Ini penting terutama bagi orang yang berisiko tinggi, termasuk orang lanjut usia, dan yang memiliki riwayat penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes dan paru. Siapapun yang merasa sakit harus tetap di rumah dan mencari pengobatan bila kejalan yang buruk. Mungkin Anda merasa aman dan ingin kembali ke kebiasaan lama saat melihat banyak orang di pusat perbelanjaan dan restoran. Tapi itu hanya rasa aman palsu. Kita tetap harus berhati-hati. Selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Kenapa? Karena kita mungkin membawa virus tapi tidak memiliki kejala atau hanya kejala ringan sehingga bisa menularkan ke orang lain. Tapi masker harus dipakai dengan benar. Pastikan masker menutupi hidung, mulut dan dagu dan hanya dipakai satu kali. Masker kain dipakai ulang setelah dicuci dengan deterjen. Tetapi masker medis harus dibuang begitu sampai di rumah. Hindari menyentuh hidung, mata dan mulut. Saat menyentuh benda-benda yang sering disentuh orang lain serta pegangan pintu, uang, meja makan, tangan Anda bisa terpapar virus. Mata, hidung dan mulut merupakan pintu masuk virus. Selalu ambil jarak lebih dari satu meter dari orang saat berada di luar rumah. Kadang kita merasa tidak nyaman saat ada orang yang berdiri terlalu dekat, semisal mengantri dan jangan ragu minta dengan sopan agar mereka menjaga jarak dengan mengatakan, maaf, tolong jaga jarak ya. Sering cuci tangan dengan sabun. Kita sudah sering mendengar hal ini, tapi pastikan kita melakukannya dengan tepat selama minimal 20 detik dan selalu lakukan saat tiba di rumah atau di tempat tujuan. Saat di luar rumah, cara mencuci tangan yang mengandung alkohol merupakan pilihan. Bila sabun dan air mengalir tidak tersedia. Selalu ikuti perkembangan informasi dan hanya ikuti sumber terpercaya seperti situs COVID-19 pemerintah. Setiap kali ada krisis, ada saja orang-orang yang suka menyebarkan informasi palsu dan hoaks yang memumumkan masyarakat dan membuat situasi menjadi lebih buruk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.